Halo teman-teman pelayaran semua, terima kasih masih setia di channel saya ini karena saya selalu membahas seputar fakta-fakta kapal pelni yang sesuai data asli dan tentu saja bukan hoax atau hayalan anak kecil di episode pertama dari seri saya yang ini, saya sudah membahas tentang sejarah dari KM Rinjani KM Kambuna, KM Kerinci, KM Umsini, KM Kelut, KM Fudi, Kapal Aguamas atau KM Aguamas KFC Jetliner, Tampomas, dan Tampomas II sekarang kita akan masuk ke Gunung Dempong sebenarnya kapal ini masih terlalu dini untuk dibahas karena jalan hidupnya masih panjang namun, biarpun masih usia muda, tapi sudah banyak hal yang bisa saya share di video ini tapi sebelum kita masuk ke video ini baiknya kita berterima kasih kepada Nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Gunung Dempong ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat dan kita bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dan juga mempunyai banyak kenangan dengan kapal ini dan untuk kapten dan kru kapal yang sedang dinas di KM Gunung Dempong yang sekarang ini selamat bertugas ya pak stay safe untuk semua kru by the way, untuk kapten kapan nih pak kita bisa collab video bareng? kemarin saya naik ke kapal tau-tau bapak lagi turun kapal ketika saya turun kapal bapak malah naik ke kapal hmm, atur waktu aja ya pak mau di Dempong, di Tilongkabila, atau di Priok pak? hahaha oke, kita bahas secara detail kisah perjalanan dari kapal KM Gunung Dempong dan kita mulai kapal Gunung Dempong adalah kapal ke-24 yang dimiliki oleh Pelni yang dibangun pada akhir tahun 2007 di galangan Josh L. Meyerwerf, Peppenburg, Jerman kapal ini selesai dan diluncurkan pada tanggal 17 Juni tahun 2008 kapal KM Gunung Dempong ini memiliki panjang 147 meter dengan lebar 23,4 meter dan memiliki bobot kapal sekitar 14.030 gros ton untuk soal kecepatan kapal Gunung Dempong ini memiliki kecepatan maksimal 22 knot saat kapal belayar KM Gunung Dempong ini melaju dengan kecepatan 18-19 knot kapal KM Gunung Dempong ini adalah kapal yang sangat spesial bagi perancang kapalnya karena kapal ini memiliki desain separuh bagian kapal untuk tempat kontainer dan separuhnya lagi untuk penumpang kapal Gunung Dempong ini memiliki kapasitas penumpang 1.583 penumpang yang dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas 1 dan kelas ekonomi untuk kelas 1A jumlah penumpangnya itu ada 72 penumpang untuk kelas 1B sebanyak 24 penumpang dan kelas ekonomi sebanyak 1.487 penumpang dan 141 kru awak kapal sementara untuk barang kontainer kapal Gunung Dempong ini mampu membawa 98 kubik kontainer nggak percaya ini adalah penampakan bagian palka kapal Gunung Dempong ini tempatnya sangat luas dan besar sebelum kapal ini meninggalkan galangan menuju pelabuhan Mden kapal Gunung Dempong harus dituntun dengan kapal pandu untuk keluar dari galangan kapal agar kapal tidak mengalami kandas atau nyangkut di jembatan setelah sampai di pelabuhan Mden Jerman KM Gunung Dempong ini berlayar meninggalkan Jerman dan menuju Indonesia dengan memakan waktu tempuh sekitar 21 hari kapal berlayar dari Mden Jerman melewati selat Inggris selat Gibraltar Laut Tengah Terwusan Suez Laut Merah Aden atau Yaman Laut Hindia Selat Sunda Laut Jawa dan tiba di Jakarta Setelah sampai di Jakarta pada bulan Juli tahun 2008 KM Gunung Dempong ini langsung dioperasikan rute awal KM Gunung Dempong ini start dari Jakarta menuju Surabaya Makassar Ambon Sorong Biak dan berakhir di Jayapura dan kapal Gunung Dempong ini berubah rute dan sekarang rutenya menjadi dan sekarang rute Gunung Dempong ini start dari Jakarta menuju Surabaya Makassar Sorong Manokwari Wasior Nabire dan berakhir di Jayapura Pada bulan Juli tahun 2020 tepatnya saat ada wabah corona melanda dunia KM Gunung Dempong ini masuk dan singgah di Pelabuhan Ambon dan Namlea untuk membawa barang logistik Kapal Gunung Dempong ini teregristrasi di Palembang dan pada tahun 2015 diganti menjadi Jakarta Nama kapal ini diambil dari nama Gunung Dempong yang terletak di Desa Pagar Alam Sumatera Selatan KM Gunung Dempong ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Kapal ini diresmikan di Makassar pada tanggal 26 September tahun 2008 dan kebetulan saat itu Pak SBY lagi ada kunjungan tugas di Makassar Setelah meresmikan kapal Gunung Dempong ini Pak SBY bersama Ibu Ani bercengkrama atau menyapa kepada seluruh penumpang yang ada di dalam kapal Godmother KM Gunung Dempong ini atau bisa dibilang Ibu pelindung dari kapal Gunung Dempong ini adalah Ibu Ani Yudhoyono Kapal KM Gunung Dempong ini adalah kapal yang tidak memiliki pintu depan di sisi kiri dan sisi kanan Kapal ini hanya memiliki pintu di bagian belakang yang ada di deck 4 dan pintu kecil yang ada di deck 3 kapal tapi itu jarang sekali untuk dibuka Untuk masalah isi dalam kapal KM Gunung Dempong ini khusus di deck 2 KM Gunung Dempong ini memiliki double seat ekonomi Sementara di deck 3, 4, dan 5 seat kelas ekonomi bentuknya biasa seperti ini Dan di deck 6 kapal terdapat ruang kamar kelas 1 Untuk di deck 5 kapal ini tidak memiliki ruang terbuka seperti kapal-kapal pelni lainnya Ruang terbuka di kapal ini hanya terletak di deck 6 dan deck 7 saja Untuk alat keselamatan kapal ini KM Gunung Dempong ini dilengkapi dengan 6 skoci yang terdapat di atas kapal yang dibagi menjadi 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan 4 skoci kapal berukuran besar dan 2 skoci kapal yang berukuran kecil 4 skoci kapal masing-masing bisa menampung 126 penumpang dan kalau dikali 4 bisa menampung sebanyak 504 penumpang Sementara, 2 skoci kapal masing-masing bisa menampung 49 penumpang dan kalau dikali 2 bisa menampung 98 penumpang Kapal ini juga dilengkapi dengan 64 life raft atau skoci kapsul yang masing-masing bisa menampung sekitar 25 penumpang Jika dijumlahkan, dapat menampung penumpang sebanyak 2202 penumpang Jadi dengan kata lain, kapal ini sangat aman di bidang alat keselamatan KM Gunung Dempong ini ternyata memiliki 10 tingkat dek kapal Dan ini saya lagi berada di dek 10 KM Gunung Dempong ini bisa dibilang seperti Hercules Karena kapal ini bukan saja mampu mengangkut barang kontainer ke atas kapal Kapal Gunung Dempong juga mampu mengangkut kendaraan berat seperti truk Truk molen Dan bus seperti ini Kapal ini pernah diisukan 2 kali tenggelam Dan sempat masuk berita koran Yang pertama, KM Gunung Dempong ini diisukan tenggelam pada tanggal 19 Desember tahun 2011 di Jayapura Dan pada tanggal 28 Desember tahun 2016 Kapal ini diisukan tenggelam di antara Sorong dan Makassar Huh, buat isu kok bisa barengan ya di bulan Desember Walaupun tahun yang berbeda Di antara semua kapal pelni yang sudah pernah saya naiki Isi dalam dek kapal Gunung Dempong ini Berbeda dari kapal-kapal lainnya Yang sekelas tidar sampai labobar Isi dalam dek KM Umsini juga berbeda Lebih tepatnya isi dalam dek KM Umsini itu Sama dengan KM Kerinci, Kambuna, dan Rinjani Untuk KM Gunung Dempong ini Bentuknya lain sendiri Khususnya di dek 5, 6, 7, dan ruang anjungan kapal Bentuknya benar-benar seperti di dalam labirin Uniknya, ruang bioskop KM Gunung Dempong ini terletak di dek 5 Sementara, di kapal pelni tipe 2000 penumpang Ruangan bioskop terletak di dek 1 bagian kapal Kalau kalian penasaran seperti apa bentuk dalam dari kapal ini Kalian tinggal melihat di video saya yang berjudul Melihat isi dalam kapal pelni KM Gunung Dempong Dan satu lagi Bentuk dari kenal port kapal ini juga berbeda Dari kapal pelni yang lain Untuk soal keamanan di dalam kapal KM Gunung Dempong ini Kapal KM Gunung Dempong ini dilengkapi banyak kamera CCTV Di setiap sudut ruangan yang ada di dalam kapal Jadi, setiap penumpang akan diawasi selama 24 jam non-stop Dwi Andika dan Irma Dharma Wangsa ternyata pernah menjadi penumpang dari kapal KM Gunung Dempong ini Dan ada satu artis lagi yang tidak terlalu populer Tapi sering main film layar lebar, sinetron, dan iklan Yang juga pernah menjadi penumpang di kapal ini Yaitu Ah, gak usah sebut nama ya Pada tahun 2015 KM Gunung Dempong direnovasi seluruh bagian dek kapal Mulai dari penambahan wallpaper kapal Renovasi kamar mandi Penyediaan stop kontak listrik di setiap sit penumpang kelas ekonomi Dan ada penambahan cat di lambung kapal dengan tema Let's go to Bandar Naira Namun sayang Pada bulan April tahun 2020 Cat di lambung kapal ini sudah dihapus Pada saat lebaran tahun 2019 KM Gunung Dempong membawa penumpang dari Ambon Sekitar 3.000 penumpang ke arah barat Teman-teman bisa melihatnya dari foto ini ya Pada tahun 2014 Kapal KM Gunung Dempong ini menjadi lokasi syuting film Untuk film yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku Oke, itu tadi adalah kisah perjalanan karir dari KM Gunung Dempong Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di like dan share video ini Ke teman-teman kalian yang ada di Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Petron, dan lain-lain Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni Teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya Di channel ini ada playlist info kapal Pelni Histori kapal Pelni melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ceremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Dilongkabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini Atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di Youtube ini Teman-teman bisa melihat di Instagram saya disini Dan follow juga halaman Petron saya yang ini ya Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan salam seluas-luasnya Terima kasih sudah menonton video ini